PT International Business Futures Jambi atau IBF Jambi pada Jumat 22 Juli 2022 kembali membagikan paket sembako kepada para anak-anak yatim piatu yang berada di Panti Asuhan Baitur Rahman, Kecamatan Jambi Timur. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata, saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JekTV, inspirasi kita. Jumat 22 Juli 2022, PT IBF Jambi mendatangi Panti Asuhan Baitur Rahman guna berbagi keberkahan bersama anak-anak di Panti Asuhan. Kedatangan PT IBF Jambi ke Panti Asuhan Baitur Rahman tersebut disambut langsung oleh pengurus Panti Asuhan Baitur Rahman dan para anak-anak Panti Asuhan lainnya. Kepala cabang PT IBF Jambi, Leli Sari Jelita menyampaikan bahwa PT IBF Jambi sangat senang bisa berbagi kepada para anak yatim piatu yang ada di Panti Asuhan Baitur Rahman ini. Dirinya juga menyampaikan ini merupakan kedua kalinya PT IBF Jambi berbagi di Panti Asuhan tersebut. Dari ini kita ke Panti Baitur Rahman. Jadi disini kita untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah kita tetap bisa berbagi disini. Kita bisa berbagi disini, kita bisa berbagi lagi saya. Dan insya Allah yang kita kasih itu selalu berka. Dan insya Allah juga iber kita itu semakin berkembang dan semakin dikenal oleh semua rakyat masyarakat Jambi. Dan juga nanti kanelan kita juga, insya Allah semakin banyak. Dan insya Allah nanti kita juga juga. Sementara itu pengurus Panti Asuhan Baitur Rahman, Ali Murdani Rambe, mengatakan bahwa dirinya selaku pengurus Panti sangat berterima kasih kepada PT IBF Jambi yang sudah mau berbagi di Panti Asuhan Baitur Rahman ini. Dirinya juga mendoakan agar PT IBF Jambi bisa semakin dikenal lagi dengan masyarakat yang ada di Jambi. Kita akan menemukan demokrasi kepada PT IBF. Kita akan membantu kami disini, membantu kami disini, untuk kami disana dan kami doakan. Semoga semuanya pada sehat. Semuanya banyak umum. Mungkinlah resikinya semakin berkah. Ambil. Dan sama-sama juga kita doakan. Semoga ada banyak karyawannya semakin lama, dan semakin dikenal oleh masyarakat. Amin. Dan lebih-lebih, kami untuk abang-abang dan kakak-kakak semuanya. Semoga hasilat bulan resmi kita ini semoga menambah dari resiki dalam kesempatan orang lain. Di BF, Closing, 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 COVID-19! Terima kasih telah menonton!